Kepala Staf Angkatan Darat Selain untuk Silaturahmi, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajak untuk melaksanakan kegiatan latihan bersama di tingkat tamtama dan bintara sebagai salah satu bentuk untuk mempererat hubungan antara prajuri TNI AD dan Polri. Kepala Staf Angkatan Darat Kepala Staf Angkatan Darat dan akan mempermudah kinerja ketika berada di lapangan. Itu kan sudah bentuk konkret, itu kan satu peluang yang akan memberi kesempatan kita mengenal timnya Mas Sigit, timnya Mas Sigit juga kenal kita. Karena menurut saya penting. Nah, yang Mas Sigit usulkan di level tadi, cocok juga. Jadi menurut saya nanti mungkin pada saat dikjur, tingkat tamtama bintara Mas. Nah, mungkin kita buat program bersama. Jadi jangan cuma sekali, seminggu, dua minggu, seperti usulan apapun itu namanya. Nah, materi menurut saya nggak, nggak terlalu penting lah. Tapi interaksi, networkingnya. Nah itu. Semakin kita kenal, tumbuh. Maksudnya naik dari di rantai komandu, akan apa? Memudahkan. Pelatihan bersama antara TNI, AD dan Polri telah mulai dilakukan pada middle level manajemen, yang kemudian menempuh pendidikan selama enam bulan di SESKOAT dan SESPIM Polri. Sore ini saya mendapat kehormatan, dikunjungi oleh Bapak Kapolri yang baru. Terus terang saya kenal Bapak Kapolri ini udah lama sekali. Jadi, beliau ditunjuk sebagai Kapolri, ini justru akan sangat membantulah hubungan kerja sama kita. Pertama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Kapolri atas amanah yang diberikan oleh pemerintah negara dan Polri pada khususnya. Dan saya yakin di bawah kepemimpinan Kapolri, Polri akan bisa bekerja lebih efektif lagi. Terima kasih hari ini saya mendapatkan kesempatan dan diterima dengan sangat luar biasa oleh Bapak Kasat. Menjaga kedaulatan, menjaga stabilitas, kapolri mas itu adalah tugas mutlak dari TNI dan Polri. Jadi, soliditas dan sinergitas itu tentunya kemudian harus kita banuh dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bersepat integrasi. Jadi, sekali lagi kami dengan Pak Kasat dalam hal ini sepakat bahwa biar namanya sinergitas, soliditas TNI Polri itu hukumnya wajib dan akan terus kita tingkatkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!